Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih bersama kami di sini, Sumayasa Dung Edukasi, yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama tentang rangkuman materi ilmu pengetahuan sosial kelas 7 yang berhubungan dengan letak dan luas Indonesia. Yuk kita simak materinya berikut ini. Burung bio, burung melibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sena agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Letak dan luas Indonesia Pada bagian pertama, kita akan belajar mengenai pemahaman lokasi melalui peta. Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Pada peta, terdapat sejumlah informasi yang menyatainya. Kalian harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh bagian informasi yang dibutuhkan. Bagaimanakah memperoleh informasi pada sebuah peta? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kalian harus memahami unsur-unsur atau komponen dalam sebuah peta. Lantas, apa saja unsur-unsur atau komponen sebuah peta? Ada pun komponen penyusun peta yaitu Yang pertama, judul peta. Yang kedua, skala peta. Yang ketiga, orientasi utara. Dan yang keempat, simbol peta. Yang kelima, garis astronomis. Yang keenam, inset. Yang ketujuh, lagenda. Yang kedelapan, sumber peta. Mari kita lihat penjelasan lebih lanjut mengenai unsur-unsur peta berikut ini. Yang pertama, judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Nah, misalnya pada gambar peta berikut ini. Di sini terdapat judul, yaitu peta mengenai penggunaan lahan 2009. Maka, isi peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa permungkiman, hutan, perkebunan, dan lain sebagainya. Yang kedua, skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Pada gambar di samping, di sini diketahui bahwa skala peta adalah 1 berbanding 100 ribu. Hal ini berarti bahwa 1 cm di peta itu sama dengan 100 cm di lapangan. Atau, 100 cm ini jika kita jadikan kilometer itu menjadi 1 km. Maka, 1 cm di peta itu sama dengan 1 km di lapangan. Skala peta ada beberapa jenisnya. Ada skala angka dan ada skala garis atau grafis. Skala angka berwujud perbandingan angka. Misalnya, 1 berbanding 100 ribu yang memiliki arti 1 cm di peta sama dengan 100 ribu cm di lapangan atau jarak yang sebenarnya. Skala garis, yaitu skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Misalnya, seperti pada gambar. 1 cm di peta itu mewakili 5 km di lapangan. Atau dengan kata lain, 1 cm di peta itu sama dengan 5 km pada jarak yang sebenarnya. Jadi, di sini kita melihat ini 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Ini artinya, 1 cm pada peta itu mewakili 5 km pada jarak yang sebenarnya. Kemudian, kalau 2 cm di peta itu berarti 10 km pada jarak yang sebenarnya. Kalau 3 cm di peta itu berarti 15 km pada jarak yang sebenarnya. Begitu seterusnya, berlaku kelipatannya. Nah, ini merupakan jenis skala peta. Ada skala angka dan ada skala garis atau grafis. Yang ketiga, orientasi utara atau penunjuk arah. Biasanya, sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simul berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom lagenda atau pada sebuah bagian kosong di muka peta. Seperti yang terdapat pada gambar. Di situ, ditunjukkan di mana arah utara, selatan, barat, dan timur. Berikut ini adalah macam-macam variasi orientasi bentuk panah yang menunjukkan arah utara. Yang keempat, simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi berapa hal. Seperti pada contoh gambar di samping. Nah, di sini ada beberapa simbol peta. Misalnya, simbol titik, simbol garis, simbol warna, simbol area. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain sebagainya. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar. Gunung api berbentuk segitiga. Dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar simbol titik di samping. Nah, yang pertama gambar simbol titik seperti ini. Ini berarti ibu kota negara. Kemudian lingkaran berisi titik lingkaran berwarna merah di tengahnya. Ini berarti ibu kota provinsi. Dan lingkaran berisi titik di tengahnya berwarna hitam. Ini berarti ibu kota kabupaten. Kalau dia berupa lingkaran kecil seperti ini berarti kecamatan atau kota lain. Kemudian ada gambar lingkaran berisi seperti jangkar ini menunjukkan pelabuhan. Dan ada gambar lingkaran berisi kapal udara atau pesawat ini menunjukkan bandar udara. Dan segitiga berwarna hitam itu menunjukkan gunung api yang tidak aktif atau mati. Kemudian segitiga berwarna merah ini menunjukkan gunung api yang aktif. Nah, ini adalah beberapa simbol titik pada peta. Kemudian simbol garis. simbol garis dapat digabarkan dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaedah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Untuk lebih jelasnya perhatikan simbol garis di samping berikut ini. Nah, di sini untuk simbol garis berupa sungai seperti ini. Kemudian berupa jalan raya seperti ini. jalan lain di desa seperti ini. Kemudian simbol garis yang berupa batas negara seperti ini. Simbol garis berupa batas pervensi seperti ini. Dan berupa batas daerah lain seperti ini. Nah, ini adalah beberapa simbol garis pada peta. Selanjutnya, simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Nah, misalnya seperti gambar berikut ini. Nah, dari gambar peta ini kita bisa melihat di sini ada tanda panah yang menunjukkan ketebalan pada sebuah warna berupa daratan. Kemudian, ini di bawahnya ada tanda panah yang menunjukkan ketebalan sebuah warna berupa perairan. Jadi, antara warna pada peta yang berupa darat dengan perairan itu berbeda-beda. Begitu juga warna pada perairan sendiri berbeda-beda tingkat ketebalannya sesuai dengan kedalaman laut dan juga tingkat darat juga berbeda-beda warnanya sesuai dengan tingkat tingginya daratan. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel mengenai simbol warna berikut ini. Nah, di sini sebagai contoh misalnya yang berwarna kecoklatan seperti ini. Nah, di sini jika kita perhatikan yang berwarna kecoklatan pada peta itu yang ini. Nah, ini kemudian ada di sini dan ada di sini. Nah, ini artinya bahwa daerah tersebut memiliki ketinggian dataran yaitu mencapai 3500 sampai 4000 meter. Nah, berarti ini sangat tinggi sekali. Kalau yang berwarna agak kebiru-biruan seperti ini yang berupa perairan nah, ini kan berbeda. Ada yang warnanya sangat biru kemudian sedang kemudian birunya sedikit kurang jelas. Nah, ini juga memiliki arti tingkat kedalaman laut itu berbeda-beda. Semakin dia berwarna biru itu berarti tingkat kedalaman lautnya semakin dalam. Nah, ini merupakan simbol warna pada sebuah peta. Selanjutnya simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Nah, misalnya pada gambar berikut ini. Untuk danau ini memiliki simbol area berikut ini. Nah, seperti pada gambar. Kemudian untuk rawa seperti ini. Untuk sawah seperti ini. Dan formasi batuan kapur seperti ini. Nah, ini adalah beberapa simbol area pada sebuah peta. Yang kelima garis astronomis. Garis astronomis disebut juga dengan garis koordinat. Adalah garis kayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibandingkan dengan lokasi lainnya di permukaan bumi. Serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Sebagai contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Yang keenam, inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Sebagai contoh, seperti gambar di samping. Nah, di sini jika pulau utamanya atau peta yang digambar utamanya adalah peta Kalimantan, maka insetnya adalah peta negara Indonesia. karena pulau Kalimantan terletak di negara Indonesia. Nah, di sini kita lihat ini kan pulau Kalimantan. Nah, insetnya adalah peta negara Indonesia. Bahwa Kalimantan itu ada di sini. Nah, ini ada pulau Sumatera, ada Jawa, ada Papua. Nah, ini kalau diperbesar, Kalimantan itu diperbesar jadi seperti ini. Kalau diperkecil, insetnya ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan inset pada sebuah peta. Yang ketujuh, Lagenda. Lagenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada lagenda inilah, seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Seperti pada peta gambar berikut, ini lagenda ada di bagian bawah kanan peta. Lagenda dapat berupa jalan utama, jalan alternatif, jalan biasa, jalan tol, lambang mengenai titik yang berupa ibu kota, mengenai kota, kemudian mengenai daerah yang rawan kemacetan, rawan kecelakaan, ada kondisi jalan buruk, rawan banjir, rawan longsor, bengkel, dan lain sebagainya. Nah jadi, lagenda ini menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Yang kedelapan, sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah, diperoleh informasi untuk membuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Nah berikut ini beberapa sumber peta, misalnya, yang pertama, peta lereng kecamatan Cepogo. Nah ini bersumber dari BAPEDA tahun 2002, peta rupa bumi Indonesia, lembaran 1.408 sampai 244, kemudian 1.408 sampai 333, dan 1.408 sampai 611. Nah ini sumber peta. Kemudian ada sumber lain, misalnya, L-PETA RBI, lembar 1.408 343 dengan skala 1 berbanding 25.000 Nah ini merupakan beberapa contoh, unsur atau komponen yang berupa sumber peta. Demikianlah tadi materi pelajaran yang sudah kita pelajari bersama mengenai letak dan luas Indonesia. Lebih tepatnya mengenai unsur-unsur atau komponen sebuah peta. Dengan demikian, ada pun rangkuman materi kita kali ini yaitu peta adalah gambaran permukaan bumi pada satu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Kemudian, cara memperoleh informasi pada peta yaitu dengan memahami unsur-unsur atau komponen peta itu sendiri yang meliputi judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, dan sumber peta. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati. Terima kasih.